Suparman warga Jalan Tembok Baru Palembang, Sumatera Selatan mendatangi sentral pelayanan kepolisian Polrestabes Palembang. Ia melaporkan seorang perawat rumah sakit Muhammadiyah dengan tuduhan malpraktek. Diduga akibat lalai perawat itu justru menggunting jari kelingking putri dari Suparman yang baru berusia 7 bulan saat mengganti infus. Kami lalu ingatkan buka laporan bayi pakai biasa, setelah itu masih menang dewek, jadi lagi terbuka pakai gunting besar, jadi terpotong jari kirinya. Menanggapi peristiwa ini rumah sakit Muhammadiyah mengambil tindakan dengan menonaktifkan perawat yang telah bekerja selama 18 tahun itu. Untuk perawat tadi, sanksinya untuk sementara ini kita nonaktifkan dan nanti dia akan diproses di komite medis. Bagaimana tindak lanjutnya nanti sekarang dia di nonaktifkan dulu. Status dia apa Pak? Perawat, perawat. Tetap, perawat tetap. Perawat tetap. Saat ini korban bayi berinisial AA telah dirawat intensif untuk pemulihan setelah proses penyambungan jari. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!